Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Saudara-saudara yang amat dihormati, tuan-tuan dan bapak 11 Mei ini, pilihan raya kecil Kuala Kubu Baharu Yang pasti menjadi tumpuan Terutamanya kepada peminat politik dan kepada pengundi Di pilihan raya kecil untuk Kuala Kubu Baharu Banyak berita yang kita dengar berkaitan dengan pilihan raya kecil ini Sampai ada pilihan raya kecil ini nak diboykot Ada juga kata, Parti Koopmanen Di dalam kerajaan perpaduan tidak mahu Bantu kempen Nah, akhirnya ini adalah satu lagi berita Ataupun satu kenyataan daripada pakar Yang pasti diminati oleh anda yang mendengar berita hari ini Satu artikel daripada Malaysia Kini bertarik 24 April Jika kalah Kuala Kubu Baharu PH kena fikir semula strategi Kata pakar Nah, adakah ini Menyentuh berkenaan dengan Parti gabungan hari ini Yaitu PH-BN Adakah PH boleh Menyebabkan kekalahan kepada calon BN Di Kuala Kubu Baharu Ataupun BN boleh menyebabkan kekalahan PH di Kuala Kubu Baharu Sekiranya mana-mana daripada parti itu Menghantar calon Dan sekiranya benar Kalau PH-BN Ataupun kerajaan perpaduan Kalah Di Kuala Kubu Baharu ini Menurut pakar PH kena fikir semula strategi Nah, persoalan yang utama adalah Apa strategi itu Adakah strategi itu Yaitu Membuang mana-mana Parti komponen Di dalam kerajaan perpaduan Yang memberikan kesan negatif kepada kerajaan Walaupun ada kesan sebelum ini Kita mendengar Yaitu UMNO Dan DAP Tidak boleh bersatu Tapi tidak dinafikan Ada juga yang berkata UMNO dan DAP boleh bersatu Nah, saudara-saudara Menurut artikel ini Jika Pakatan Harapan tewas Dalam pilihan Rekuala Kubu Baharu Ia akan memaksa Perdana Menteri Untuk Menilai semula Andayan Bahawa Bukan Melayu dan Pengundi Liberal Tidak Mempunyai pilihan Selain terus Menyokong gabungan itu Kata penganalisis Pakar kajian politik Wong Chin Huat Menyentuh Tanggapan pengundi teras PH Bukan Melayu dan Liberal Tidak dihiraukan Susulan dakwaan Ketiadaan Tindakan pihak berkuasa Terhadap kontroversi kaum dan agama Seperti isu KKM Wong memberitahu Malaysia kini Pilihan raya akan datang Sebagai sukar untuk DAP Dan jika peratusan keluar mengundi Pemilih China dan India Rendah Maka ia turut membawa Petanda kegagalan Ditanya Jika PH kalah Adakah Akan menjadi peringatan Untuk gabungan itu Bermuha Sabah Wong menjawab Ya Wong berkata Keputusan negatif juga Akan memaksa PH Untuk memikirkan Semula perancangan Dalam menghadapi PRU akan datang Beberapa pemimpin Dalam PH Termasuk mereka Dalam DAP Berharap untuk Memeterai Parti-parti kerajaan Madani PH dan UMNO Khususnya Menjadi gabungan besar Seperti BN baru Kekalahan di Kuala Kubu baru Akan membunuh Angan-angan ini Dan membawa Semua pihak Kepada reality Ini mungkin Secara intuitif Meningkatkan hubungan Antara sekutu Dengan parti-parti Perlu memikirkan Secara serius Peraturan penglibatan Sebagai rakan Kongsi Dalam kerajaan Semasa Dan saingan Dalam pilihan raya nanti Kekaburan Hubungan Kadang-kadang Menyumbang Kepada permusuhan Menjadi tidak terkawal Tambahnya KKB merupakan Kawasan pilihan raya Campuran Dengan pengundi Melayu Menyumbang 46% Pengundi Cina 30% Pengundi India 18% Dan lain-lain 6% Minggu lalu Malaysia kini Melaporkan Bahwa pihak tertentu Menggesah Kaum India Memboykot Pilihan raya 11 Mei Mendakwa kerajaan Telah mengabaikan Masyarakat itu Bagaimanapun Wong berkata Kempen boykot ini Boleh membantu PH yang akan Mencemaskan penyokongnya Yang kemudiannya Memilih untuk Mengelak Kekalahan Sehubungan itu Pengkaji politik Tersebut Percaya Ancaman besar Kepada DAP Ialah Perasaan Di kalangan Pengundi PH Bahwa Semangat mereka Telah memudar Apa yang Boleh memberi kesan Terhadap Peluang DAP Bukanlah Protes aktif Tetapi Sikap acu Tak acu Dan sikap Tidak peduli Di kalangan Pengundi Nah Saudara-saudara Berkaitan Dengan ini Sejak Menjadi Sebahagian Daripada Kerajaan Campuran Parti-parti PH Khususnya DAP Didakwa kehilangan Suara Malah Ada yang Membandingkannya Dengan MCA Yang sering Dilihat Tunduk Kepada UMNO Ketika BN Memerintah Bagaimanapun Setiausaha Agung DAP Anthony Locke Menegaskan Kedua-dua Parti itu Tidak boleh Dipandingkan Anwar pula Didakwa Gagal Melaksanakan Reformasi Yang Dijanjikannya Semasa PH Memerintah Dan Dituduh Berkompromi Dengan Prinsip Tertentu Yang Dipegangnya Sekian saja Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan Dan perempuan Yang amat dihormati Selamat datang Ke channel Fails Lifestyle Kita digemparkan Lagi Dengan Satu Tangkapan Yang pasti Mengejutkan Kepimpinan Politik Malaysia Terutamanya Perikatan Nasional Dan PAS Sendiri Karena Tangkapan ini Melibatkan Anak Kepada Pemimpin Besar PAS Yaitu Anak Menteri Besar Perlis Yang Disahkan Dicekup Oleh SPRM Di dalam Kenyataan Baru-baru ini Daripada Malaysia Kini SPRM Cekup Anak Menteri Besar Perlis Ini Satu lagi Kejutan Baru Dimana Sebelum Sebelum Ini Kita Juga Mendengar Beberapa Pemimpin PAS Yang Terlibat Dengan Rasuah Bahkan Saya Berkata Begini Kerana Sebelum Ini Kita Mendengar Di Kedah Berkaitan Dengan RII Yang Melibatkan Nama Menteri Besar Kedah Sendiri Muhammad Sanusi Dan Kali Ini Melibatkan Pula Anak Kepada MB Perlis Yaitu Salah Satu lagi Pemimpin Besar PAS SPRM Menahan Anak Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli Bagi Membantu Siasatan Kes Tuntutan Palsu Berjumlah RM 600.000 Anak Pemimpin PAS Itu Ditahan Bersama 6 Orang Lagi Termasuk Pegawai Kanan Pejabat Menteri Besar Perlis Lapor BH Yang Memetik Sumber Perintah Reman Dikeluarkan Oleh Magistret Ana Rozana Muhammad Nor Di Kangar Pagi Tadi Kira-kira 24 jam Selepas Ditahan SPRM Cekup Anak MB Perlis Artikel Dari Malaysia Kini Bertarik 24 April Siasatan Juga Dipercayai Menjurus Kepada Tuntutan Palsu Terhadap Kerja Yang Tidak Dilaksanakan Suspek Yang Ditahan Itu Dipercayai Berperanan Sebagai Pemilik Syarikat Kontraktor Dan Penjawat Awam Di Pejabat Pendidikan Setiausaha Kerajaan Negeri Dan Pejabat Menteri Besar Perlis Dalam Beritu Di dalam Perkongsian Artikel Yang sama Daripada Malaysia Kini Anak Ditangkap SPRM Akhirnya Ini Yang Kita Nantikan Pengakuan Daripada Menteri Besar Perlis Sendiri MB Jelas Pada Dun Esok Menteri Besar Perlis Syukri Ramli Akan Menjelaskan Isu Berkaitan Penahanan Anaknya Oleh SPRM Susulan Siasatan Kes Tuntutan Palsu Berjumlah 600.000 Esok Saya Jawab Dalam Dewan Setakat Itu Sajalah Komen Saya Katanya Kepada Pemberita Selepas Sidang Dun Perlis Di Kanggar Nah Persoalannya Mungkin Pendedahan Daripada MB Perlis Ini Yang Dinantikan Ramai Mungkin Ada Juga Berkata Adakah MB Perlis Terlibat Dengan Tangkapan Itu Ataupun Mempunyai Ya Keterlibatan Maksud Saya Nah Harap Harap Tidak Adalah Dan Semoga Ada Penyelesaian Yang Baik Di Dalam Isu Ini Namun Ini Perlahan Sedikit Demi Sedikit Akan Membuat Satu Lagi Mungkin Trend Pengundi Daripada PN Terutamanya PAS Akan Menurun Nah Itu Menjadi Persoalannya Kerana Satu Lagi Keluarga Daripada Pemimpin Besar PAS Yang Terlibat Dengan Tangkapan Oleh SPRM Dan Adakah Ini Akan Memberi Kesan Kepada Pilihan Raya Kecil Di KKB Nanti Ataupun Memberi Kesan Kepada Gabungan Perikatan Nasional Bersama Dengan Bersatu Dan Gerakan Semuanya Menjadi Persoalan Apa Komen Anda Tonton Puan Sekian Saja Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini